Ini adalah isyarakat. Tim gabungan TNI Polri yang menyelidiki kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah, terus mengusut kasus ini. Hasil pemeriksaan sementara, petugas menduga pelaku merupakan warga sipil. Dari cara memegang senjata, pelaku diduga bukan penembak profesional. Kini para pelaku masih dalam perburuan tim gabungan. Sementara itu, petugas meningkatkan pengamanan di rumah korban. Di gabungan ini juga menyusun piket, baik usul dari korestables, dari kodin, dari denitel, dari pongdam. Kita membuat piket untuk menjaga korban, sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga untuk anak-anaknya? Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Camarang. Itu sudah dipindahkan di asrama Yonatan 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama. Sebelumnya, aksi empat pelaku terekam kamera pengawas di Jalan Camarang, Jawa Tengah, Senin Siang. Para pelaku dengan pakaian tertutup mengendarai dua sepeda motor. Kemudian pelaku langsung menuju rumah korban saat melihat korban tiba sepulang menjemput anaknya dari sekolah. Pelaku pun langsung meluncurkan dua kali tembakan dan segera meninggalkan lokasi. Kini korban masih dirawat intensif di rumah sakit. Diduga pelaku beraksi atas perintah seseorang. Terima kasih telah menonton!